Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian dapat info terbaru hari ini. Pernyataan pelatih mereka, Emerson Pereira, setelah pertandingan justru menuai kontroversi. Emerson Pereira, pelatih Thailand U20, dengan penuh percaya diri dan bahkan arogan, memberikan komentar yang menyinggung timnas Indonesia setelah kemenangan timnya. Dalam wawancara pasca pertandingan, Pereira mengungkapkan rasa puasnya atas hasil yang dicapai timnya, tetapi juga menggunakan kesempatan tersebut untuk meremehkan lawan mereka. Ia menyebut timnas Indonesia, yang seringkali dipuja sebagai King Asia dalam berbagai turnamen, dengan nada yang berendahkan. Pereira berpendapat bahwa Indonesia, meskipun dikenal sebagai kekuatan sepak bola di Asia, tidak menunjukkan performa yang memadai di laga ini. Kami menghadapi tim yang sering disebut sebagai King Asia, tetapi kami telah menunjukkan bahwa mereka bukanlah lawan yang sulit untuk kami. Kemenangan ini membuktikan bahwa tim kami lebih superior, ujar Pereira dengan nada yang menohok. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Banyak pengamat dan penggemar sepak bola Indonesia yang merasa bahwa komentar tersebut tidak hanya kurang sopan, tetapi juga tidak mencerminkan sportifitas yang seharusnya ada dalam dunia sepak bola. Kritik ini juga mengundang perdebatan mengenai sikap dan etika yang seharusnya dipegang oleh pelatih dan pemain dalam merayakan kemenangan mereka. Sementara itu, timnas Indonesia U20 di bawah arahan pelatih mereka akan segera melakukan evaluasi dan persiapan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Kekalahan ini, meskipun menyakitkan, diharapkan bisa menjadi pemacu semangat bagi mereka untuk memperbaiki permainan dan kembali menunjukkan kekuatan mereka di pentas internasional. Seiring berjalannya waktu, pertandingan ini akan dikenang, tidak hanya karena hasil akhirnya, tetapi juga karena dinamika yang muncul pasca pertandingan, terutama pernyataan dari Emerson Pereira. Tindakan dan komentar dalam dunia sepak bola seringkali menjadi bahan diskusi dan refleksi, dan kali ini, sikap Pereira mungkin menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya sportifitas dan rasa hormat terhadap lawan. Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand pada laga kedua Seoul Earth, On Us Cup 2024. Duel Timnas U20 Indonesia vs Thailand, bergulir di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan, Jumat, 30 Agustus 2024. Kekalahan pasukan Indras Jafri datang lewat gol babak pertama Kailan Tanadon, sebelum ratapum Pan Kek Chon memastikan kemenangan pada injury time babak kedua. Hasil ini datang menyusul kemenangan 2-1 Garuda Muda atas Argentina pada laga pertama. Garuda Muda kemudian akan menghadapi tuan rumah Korea Selatan pada minggu, 1 September 2024. Thailand memimpin lebih dulu, setelah adanya kesalahan dari Rahman Shawwal dalam penampilan pertamanya di turnamen. Ia berupaya mencungkil bola ke Donitri di dalam kotak penalti. Tetapi si kulit bundar justru direbut Tanawut Voce yang melepas umpan lambung ke tengah. Peluang dieksekusi sempurna oleh Kailan Tanadon Ryan persis di depan gawang timnas Indonesia. Pasukan Indras Jafri mendapat beberapa kesempatan melakukan serangan balik salah satunya dari Mauri Ananda. Tetapi Thailand masih bisa menghentikan mereka. Kesempatan-kesempatan besar Indonesia mayoritas datang dari sisi kanan yang dimotori Mauri, Tony Firman Shah dan Alvarezy Buffon. Namun skor 0-1 masih bertahan hingga akhir babak pertama. Rahmat Shawwal diganti Meshal Hamzah dan juga keeper-keeper Rifki Tovani menggantikan Aiwayan Arta Wiguna di bawah mistar. Tovani langsung dipanggil untuk beraksi menghentikan tembakan bebas lawan dengan terbang ke arah kanannya. Para pemain Indonesia terus mencoba membongkar pertahanan Thailand dengan ciri khas permainan kaki ke kaki ditambah pergerakan off the ball untuk membuka ruang. Indra kemudian mengganti pemain di lini depan dengan memasukkan Arlian Shah Abdul Manan untuk Marcelinus Amaola. Pelanggaran keras kemudian dilakukan oleh Tanyakon yang menekal betis Arli dari belakang. Kartu kuning pun diberikan wasit. Beberapa pergantian lain juga dilakukan oleh Indra, termasuk pengatur serangan Jidabin yang berupaya melepas tembakan voli jarak jauh yang masih melenceng. Namun, Thailand justru yang berhasil menggandakan kedudukan pada injury time laga. Rata Pumfan Kekon melakukan penetrasi ke jantung pertahanan Indonesia dari sisi kanan pertahanan. Ia menghindari tekel Buffon sebelum mencungkil bola melewati Tovani. Pertandingan kemudian memanas dengan kedua kubu pemain sempat bersiteru setelah gol tersebut. Tak ada gol lagi tercipta dan 0-2 menjadi skor akhir pertandingan. Terima kasih telah menonton!